Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membongkar stiker yang sudah tertempel dalam papan rambu LPPJ nah ini stiker ini bukan stiker biasa guys ini stiker pakai stiker EGP yang sangang tawon jadi lepasnya agak susah karena dia terlalu lengket nempelnya beda dengan stiker yang biasa nah langsung aja saya akan menjelaskan di sini saya menggunakan su pisau yang khusus untuk mengletek stiker ini ya guys nah ini dia ini alatnya saya beli ini Rp25.000 nah disini dia ini tajam untuk pisaunya ini tajam kita buat dari plastik nah kita beli satu set ini kita dapat juga nih guys pisau yang besinya nah ini pisau besinya dapat dua dan pisau plastiknya dapat dua jaga-jaga kalau ini patah nah di sini juga saya menyediakan sabun untuk di sini kan nanti setelah kita kupas nah disini akan ada lemnya masih nempel biasanya ngikut di dasarnya ini jadi nanti kalau di agak lengket di pisaunya sini nah nanti kita kasih sabun ini sabun ini itu nah tisu ini hanya sebagai apa aja sih saya menggunakan tisu itu hanya untuk lap nah rambu ini HPJ ini kenapa saya kletek saya lepas itu karena ini ada kesalahan di dalam penulisannya ini jadi saya akan kletek nanti saya ganti tulisan yang barunya nah kali ya guys kita coba yang ini dulu ya nanti kita ambil dulu ininya saya ambil ini sama tisu sekarang kita coba letek yang ini kita coba menggunakannya seperti ini nah jangan-jangan seperti ini jangan kita gunakan seperti ini kalau kita tekan kita putuk petek seperti ini tekan terus ini cukup mudah ya guys dapat kita menggunakan silet atau menggunakan pisau kata itu akan merusak dasarnya nanti nah ini kita menggunakan ini tuh guys lihat ya kan kita angkat ini nah jadi terus kita seperti ini nah cukup mudah kan guys nah hasilnya kita angkat semua tuh kan menggunakan alat ini alat ini cukup praktis dan cukup cepat untuk memisahkan dasarnya ini itu nah ini kan masih ada lem nih guys jadi kita menggunakan kabut kita sempatkan seperti ini lalu kita dua-dua seperti ini sampai lemnya lepas nah lemnya ikut lepas ya guys nah seperti itu nah ini ada kita sisanya di sini kita bersihkan sisanya di sini kita bersihkan ini sisa lemnya nih kita ambil sisu ambil sisu kita lakukan selanjutnya kita seperti juga guys nah nah kita bersihkan jangan lupa untuk memudahkannya kita sempat ajalah semuanya biasanya orang tidak menggunakan pisau seperti ini pisau khusus untuk letekstikal biasanya mereka mereka menggunakan pisau katel nah banyak kejadian media dasarnya ini yang media dasarnya ini jadi jadi bekas-bekas potongan itu kelihatan pas potongan katel nah seperti ini kan yang letek sisa tuh guys nah hasilnya apa sih nah seperti ini kayak gitu kan gampang dengan mudahnya tuh mudahnya kita ketek nah seperti itu kan lepas juga sama kita ketek lagi nah cukup mudah ya guys kita menggunakannya lalu kita tambahkan lagi lah kalau kita masih kurang yakin bisa diketek kita tambahkan lagi kita ketek lagi seperti ini nah kita angkat semua nih guys kita tambahkan lagi nah seperti ini terus kita ketek seperti ini sampai semuanya terlihat bosih tuh sudah semuanya guys nah kan sudah semuanya nah ini hasilnya kita kletek nih ini kan nih hasil ketekannya ini kita besiin aja terus gunakan pisau ini kita gunakan setelah kita gosok aja dia dia tidak tidak melukai dasarnya ya kan dasarnya masih kita lihat bagus beda dengan kata kalau kata nih akan merusak semuanya dasar-dasarnya juga akan hilang karena setika tui em eGP ini jenis eGP ini ini stiker yang cukup kuat nempelnya pada dasar karena dia lemnya lemnya ini lem memang bertahan lama terus daya rekatnya lebih tinggi nah rambu ini digunakan biasanya untuk di jalan raya di jalan-jalan nasional jalan provinsi atau jalan tol atau jalan lingkungan tapi banyakan sih rambu ini dipakai di jalan-jalan provinsi khususnya PMD PMD menggunakan ini khusus untuk petunjuk jahatan nah telur selesai kan guys nah ini sampahnya hasil kletekan kita ini menggunakan pisau ini nah pisau ini enggak mahal harganya cuma Rp25.000 ya tuh banyak kok di toko-toko jual ini di toko-toko sablon nah nanti akan kita kletek semuanya nih guys nih ini semuanya semuanya ini semuanya kita kletek nanti nih nanti saya akan gunakan tulisan baru lagi nah nanti kalau tulisan barunya itu akan saya pasang di jalan raya di jalan raya biasanya saya pasangin itu untuk petunjuk arah tujuan nah seperti itu guys ya kan sudah selesai atasnya juga semuanya akhirnya akan saya kletek yuk kita lanjut peteknya nah disini saya mengganti matanya guys saya ganti matanya sama mata besi karena saya pengen tahu bedanya dengan menggunakan mata plastik mata potong plastik dan besi ini kasih coba ternyata lebih mudah ini guys karena mungkin tadi plastik harusnya bahannya jangan pakai bahan stikel IGP ini karena kan dia bahannya bahan tebal ini nah ini cukup tebal bahannya tuh bahannya tebal beda dengan stikel biasa kalau IGP itu bahannya memang tebal nah ternyata ini saya coba buat untuk seri wetek ternyata lebih mudah guys prosesnya nah kan lebih gampang buat seri weteknya seperti itu nah copot ternyata ini lebih gampang seperti itu ya kan lompas guys ini lebih mudah pakai pisau apa pakai mata tapi sini kalau di yang pakai plastik agak-gakak sendan karena ternyata dia kalah kuat sama lemnya nah kali ini kita keterangan lagi guys mudah kan nah seperti ini guys mudah ini oh lepas gampang ini mudah ini siapanya guys nih sampah-gampangnya saya betul-betulnya Sampai jumpa lagi ini alatnya cukup bermanfaat ternyata tadinya saya beli ini tuh di toko sablon itu cuma pengen tahu aja sepertinya apa sih pisaunya nih itu ternyata saya coba untuk mengetek ini lebih mudah saya menggunakan kata nih waduh bahkan waktu kedua sulit lepasnya kalau menggunakan kata ternyata ini lebih muda bau tahu saya hasil eksperimen dari tukang sablon tadi pengen tahu saya jauh-jauh ini ini bahannya tempat ini kan saya satu pegang kamera ya guys jangan lupa ya guys untuk di subscribe jangan lupa subscribe guys biar saya terima semangat untuk membuat-buat video lainnya jangan lupa ya guys di subscribe Masya Allah gampang akhirnya besi sudah tahap pertama nah ini yang sudah besinya nih guys hasil kletekan saya ini kalau kita kletek manual gini susah guys tuh kita sengaja menetek pakai tangan putus dia susah karena lemnya ini terlalu nempel karena ini bahannya bahan stiklnya stikl PGP model stiklnya nih mirip salang tahun dan ini lumayan 45 meternya itu ada yang sampai 14 juta dan 18 juta untuk lebar 60 cm harganya dan ini terpaksa saya petek karena tulisan ini salah kita nggak pakai tulisan ini saya mau ganti nantinya tapi ini saya tutorial cara melepas stikl tulisan di LPPJ jadi bukannya saya tutorial untuk membuat LPPJ bukan ini untuk menglepet lepas tulisannya ini semua seperti itu guys saya rasa cukup sekian nanti saya akan kletek semua kita saksikan lagi sampai bersih semua ya guys saya kletek ini nah ini guys ini sudah bersih semua nih ini sudah saya kletek semua tapi ada tapinya ternyata masih kebayangkan bekas lem lemnya bekas tulisannya masih kebaca nah nggak usah khawatir itulah gunanya ayo sabun ini saya gunakan yang sabun ini disemprotkan ya guys nah disemprotkan seperti ini semuanya semuanya lalu saya gunakan lagi pisau ini nanti sisa lemnya ini akan keangkat menggunakan sabun nah sudah sudah mulai terlihat kan oh yang putih-putih ini nih nah ini sisa bekas lemnya pokoknya sampai semua sisa bekas lemnya terangkap nah tuh guys ini bekas sisa lemnya gampang kok nandainya terangkap enggaknya kita gini nih nah gitu doang begini udah nggak ada yang ganjil-ganjil lagi nanti itu sudah terangkat semua sisanya nah seperti ini terus guys saya sapu ya seperti ini guys nah ini sisa lemnya tuh nah ini sisa lemnya tuh misalnya pakai tisu oke guys nah seperti ini guys nah ini kita sedihkan masih bersihkan seperti ini guys sisanya hilang guys nah ini masih ada dikit-dikit nanti saya akan coba bersihkan lagi semua ini nanti saya kupas seperti itu guys setelah sekretek saya bersihkan dengan air sabun sisa lem lemnya ini nanti semuanya saya bersihkan ininya dulu ya guys jangan lupa subscribe kasihkan nonton lupa subscribe nih nah seperti itu ya guys nah disini saya ingin kasih tahu satu tips ya guys jadi kalau kita ngeleteknya tidak menggunakan sampo ini akan susah untuk bergeraknya nih guys nah contohnya ini nih ini belum saya kasih itu nah dia akan jadi lem yang dibaliknya ini nah dibalik ini dia ikut nempel di ujung pisaunya sini jadi menyulitkan kita untuk bergerak guys jadi dia agak agak susah nah agak agak kegencet dengan lemnya nah selesai seperti apa nah saya menggunakan sampo ini lagi nah saya basahi dulu semua dengan sampo saya sempot dulu semuanya nah seperti ini guys seperti ini ya nah seperti ini nah lalu saya gunakan ini ini akan akan mudah nah seperti itu dia akan akan dicin tuh seperti itu guys nah akan cepat gampang dilepas kalau dia menggunakan sampo tapi kalau menggunakan sampo nggak bisa kita main-main gini agak susah dia nah gampang kan guys tuh gampang kalau kita menggunakan sampo jadi sampo ini selalu ada harus selalu kita gunakan nah untuk menghilangkan sisa bekas lemnya pun kita menggunakan sampo kita sempot kan kita gesek seperti ini guys kita gesek terus seperti ini sampai nah nah ini bekas-bekas lemnya itu aku lupa semuanya nah seperti ini guys ini saya sedang mengetek nih cisa darilannya sudah ya kita lakukan nah itu guys ini saya lanjutkan semuanya nih guys saya ketek-ketek nah alhamdulillah hampir semuanya nih guys sudah ketek-ketek tinggal tulisan Masjid Agu ini aja nanti saya ketek nah ini udah selesai bawahnya tinggal atasnya sedikit lagi tulisannya selesai itu guys seperti itu nah ambil selesai guys tinggal 2 hole ini lagi saya coba kletek nah seperti itu guys coba kletek lagi ini kurang jadi agak susah kalau kurang sampo agak susah deh jalannya pisaunya nah ini saya kletek lagi wah cakep guys nah seperti ini guys selesai saya buang maksudnya nah seperti ini guys tinggal kita membuang sisa lemnya nah seperti ini guys saya buang lagi lemnya kebetulan saya usaha saya di bidang ini guys di bidang alat lalu lintas Indonesia jadi seluruh alat lalu lintas di Indonesia kebetulan ada beberapa pemainnya ya salah satunya saya jadi saya kebetulan bermain di alat lalu lintas nasional Alhamdulillah saya dapat banyak dapat kerjaan dari pemda-pemda di seluruh Indonesia khususnya untuk membangun lambu-lambu ini guys itu nah selesai guys selesai sudah bersih tinggal panahnya panahnya saya sisain karena nanti panah itu masih saya gunakan hanya tulisannya aja yang akan saya ubah nah sekian dari saya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe ya guys terima kasih di jadi senza Sub indo by broth3rmax